Baik, Z, pemirsa, jadi memang aku pernah bertanya ya, kalau misalnya di langit-langit itu memang ada pintu-pintu. Nah, ada waktu-waktunya memang waktu kalau pintu di langit itu akan terbuka. Tapi masalahnya, kapan sih pintu langit itu akan terbuka? Nah, itu dia. Jadi kapan sih waktu-waktu terbuka pintu langit? Kalau kita lihat, ini dia penjelasan. Waktu-waktu ketika pintu langit dibuka. Pemirsa beriman, setiap dari kita pasti pernah merasakan kesulitan dalam hidup. Entah saat merasa harapan tak sesuai dengan kenyataan, saat diri ini merasa tak sanggup memikul beban, atau saat merasa doa tak kunjung dikabulkan, seakan-akan semua pintu terkunci rapat. Padahal pintu karunia Allah SWT tak akan pernah tertutup dan masih terbuka lebar. Kita hanya perlu berharap pada kemurahan serta kasih sayang Allah, hingga Allah membuka pintu-pintu langit yang seakan tidak jadat antara langit dan bumi, agar doa kita makin mudah dan segera sampai kepadanya. Lalu pemirsa, kapan kah sebenarnya waktu-waktu ketika pintu langit itu dibuka? Berikutin berita Islami masa kini, memoparkannya untuk Anda. Allah SWT telah jelas memberitahukan bahwa lapisan langit seperti lapisan bumi yang berjumlah tujuh. Seperti dalam firmannya yang artinya, Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surah At-Talaq ayat 12 Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya mencapai 500 tahun? Direwayatkan oleh Ahmad dan Termizi dari Abu Hurairah. Sesungguhnya antara satu langit dengan langit yang lainnya berjarak 500 tahun, dan sesungguhnya bangunan setiap langit sama seperti itu, dan antara satu bumi dengan bumi yang lainnya berjarak 500 tahun. Begitu jauhnya jarak satu langit ke langit lainnya hingga memakan waktu ratusan tahun untuk melewatinya. Namun pemirsa, tahukah Anda bahwa terdapat keistimewaan ketika pintu-pintu langit itu terbuka? Keistimewaan ketika pintu langit terbuka adalah dikabulkannya. Doa kita, lalu kapan saja kah waktu-waktu saat pintu-pintu langit itu terbuka? Dibukanya pintu langit adalah pada saat sebelum zuhur. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat juhur, maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Tawrik 584 Pintu langit juga dibuka pada saat melaksanakan sholat Qobliyah Juhur. Sholat Qobliyah Juhur adalah sholat empat rokaat sebelum juhur dan pas salam di antara rokaat-rokaatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, empat rokaat sebelum juhur dan pas salam di antara rokaat-rokaatnya, maka terbukalah pintu-pintu langit. Sahih Al-Jami 885 Tak kala menanti dua sholat, kala itu juga pintu langit terbuka. Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian, ini adalah Tuhan kalian. Sungguh Allah SWT telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikat dengan mengatakan, Kalian lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan suatu kewajibannya dan menanti kewajibannya yang lainnya. As-Sahihah 661-90-850 Waktu lainnya, ketika pintu langit dibuka adalah pada saat tengah malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, pintu pintu langit yang dibuka pada saat tengah malam lalu ada suara yang memanggil. Apakah ada orang yang berdoa? Lalu orang itu pun dikabulkan. Apakah ada orang yang meminta? Lalu orang itu pun diberikan. Dan apakah ada orang yang dalam kesulitan? Maka orang itu pun dilapangkan. Sahih Al-Jami 376 Karena itulah pemirsa, sholat seperti gamalan, seperti sholat tahajud, merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memanjatkan doa. Ketika seseorang berdoa dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kassirah wa subhanallahu buklatan wa asilah. Maka pintu langit pun akan terbuka. Ada seorang sahabat bercerita bahwa ketika melaksanakan sholat bersama Rasulullah, lalu ada seorang yang mengatakan. Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kassirah wa subhanallah buklatan wa asilah. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, siapakah yang mengatakan kalimat ini dan itu? Orang itu pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, aku tertegun dengannya dan pintu-pintu langit pun terbuka. Maka iknu Umar berkata bahwa ia pun tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut sejak mendengar sabda Rasulullah s.a.w. itu sahih muslim. Saat berkumandang azan juga merupakan waktu ketika pintu langit dibuka. Rasulullah s.a.w. bersabda. Apabila seorang muazzin mengumandangkan azan, maka terbukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Sahih al-Jamid 803. Maka pada saat azan berkumandang, sambil menunggu waktu sholat, sebaiknya kita memanjatkan doa kepada Allah s.w.t. Karena dengan izinnya, doa kita pun akan dikabulkan. Karena saat pintu-pintu langit terbuka ini adalah merupakan salah satu dari waktu mulia yang dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Seperti perkataan Abu Huraywah. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat barisan kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah melakukan penyerangan. Ketika turun hujan lebat dan ketika ikhomat untuk melaksanakan sholat wajib. Maka raihlah keberuntungan di dalamnya dengan berdoa. Al-Mawn Su'ah Al-Fikiyah Juz 2 7163 Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai kapan saja waktu-waktu ketika pintu langit dibuka. Marilah bersama-sama kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah s.w.t. Karena sungguh Allah akan menghapus jarak antara langit dan bumi dengan membuka pintu-pintu langit kepada hambanya yang khusus berdoa. Karena doa adalah jawaban bagi setiap keperluan, doa adalah tempat istirahat bagi mereka yang kelelahan, serta tempat bergeduh bagi yang pindah. Baik, Purnisa Zee. Ya, luar biasa sekali. Memang ini pematahannya untuk kita juga. Memang kalau di situ di berita Islam Indonesia kini memang mematarkan bagaimana bahwa waktu pintu-pintu langit itu dibuka adalah ada beberapa waktu yang seperti sebelum dulu. Terus sewaktu, apalagi sih tadi? Ketika tengah malam. Ketika tengah malam. Dan ketika membaca doa istri. Terima kasih telah menonton!